Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Qom Channel Pada kesempatan kali ini, Qom Channel akan membahas tentang Hukum menggunakan pasta gigi di siang hari saat wasah Ramadan Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Menjaga diri dari pembatal atau hal-hal yang berpotensi membatalkan puasa Adalah hal yang keharusan atau sebuah keharusan Ini dilakukan sebagai wujud keseriusan dan perhatian seseorang pada puasa yang sedang dilakukan Perkataan dengan ini, Rasulullah bersabda yang artinya Dari Ashim bin Lakit bin Sabrah dari bapaknya Ia berkata, aku berkata Bertanya, wahai Rasulullah Ajarkan aku berwudhu Beliau bersabda, sempurnakanlah wudhu Dan bersungguh-sungguhlah Saat beristinsak Mersihkan hidung dengan cara menghirup air Kecuali jika engkau sedang puasa Hadis Riwayat Abu Daud Riwayat ini berisi penegasan tentang keharusan untuk berhati-hati Bagi orang yang sedang berpuasa Sebab, berlebihan ketika istinsak dikhawatirkan dapat menjadi sebab masuknya air ke dalam kerongkongan Dan dapat menjadi sebab batalnya puasa Terkait dengan puasa Salah satu hal yang sering jadi pertanyaan adalah tentang bersiwak dan sikat gigi Terlebih jika disertai dengan pasta gigi Lalu bagaimana penjelasan tentang keduanya? Berikut bahasan singkatnya Berkaitan dengan siwak, Rasulullah bersabda Dari Abu Reroh, ia berkata Rasulullah bersabda yang artinya Sekiranya tidak membebani umatku Aku akan perintahkan Mereka untuk bersiwak di setiap bulu Hadis Riwayat Buhur Hadis ini dan yang semakna dengannya menjadi dalil Tentang bolehnya menggunakan siwak dalam setiap keadaan basah atau kering Dan setiap waktu Termasuk ketika sedang berpuasa Sebagian ulama Malikiyah dan Asya Ibi Memakrohkan penggunaan siwak basah di siang hari ketika puasa Karena memiliki rasa Namun pendapat ini tidak disetujui oleh Ibnu Sirin Beliau mengatakan Air pun memiliki rasa Namun kita tetap boleh berkumur dengannya Pandangan ini sejalan dengan Ibnu Umar Yang membolehkan penggunaan siwak kering maupun basah Oleh karena itu siwak yang basah maupun kering tidak menjadi masalah selama tidak masuk ke dalam kerongkongan Jika ada sesuatu yang basah masuk ke mulut kemudian dikeluarkan kembali Maka tidak merusak puasanya Berdasarkan paperan tadi Pada dasarnya seseorang boleh menggunakan pasta gigi ketika puasa Namun dengan catatan Ia berhati-hati ketika menggunakannya Mengingat sifat pasta gigi yang sangat mudah tercampur dengan ludah Sehingga sangat rawan untuk masuk ke tenggorokan Berkaitan dengan ini Syekh Nuh Ali Salman Salah satu anggota Dar Al-Iftah memberikan paparan sebagai berikut Apa saja yang masuk ke dalam mulut Namun tidak sampai ke kerongkongan atau al-jawuf Maka tidak membatalkan puasa Baik berupa makanan, minuman Maupun selain keduanya Oleh karenanya Berkumur-kumur dengan air atau selainnya Dan tidak membatalkan puasa Selama tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan Demikian juga dengan mencicipi makanan Dan menggunakan pasta gigi Ini menurut pertimbangan teoretis Namun Jika dilihat secara praktikal Pasta yang digunakan untuk membersihkan gigi Rasanya bercampur dengan ludah Dan bisa sampai ke kerongkongan Padahal puasa merupakan perkata penting Sehingga bagaimana mungkin Seorang muslim tidak khawatir Dan malah menjelumuskan dirinya pada kehancuran Atau batalnya puasa Dengan perbuatan semisal ini Rasulullah telah bersabda tentang berkumur-kumur Dan beristinsyak kepada orang yang meminta diajarkan wudhu Jika engkau berwudhu Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak Dalam engkau tidak berpuasa Hadis ini direwayatkan oleh An-Nasai Dalam As-Sunan Al-Kubur Rasulullah melarang orang ini Untuk berkelebihan ketika beristinsyak Dan berkumur karena khawatir Dapat menjadi penyebab masuknya air ke kerongkongan Meskipun Nabi SAW Terkadang berkumur secara sungguh-sungguh Namun tidak sampai menyebabkan masuknya air ke kerongkongan Nasihat ini adalah untuk berhati-hati Dan dalam penggunaan pasta gigi Sebagai wujud dari sikap berhati-hati Hendaklah tidak digunakan Dan berang siapa menggunakannya Dan tidak sampai atau masuk ke kerongkongan Maka puasanya pun tidak batal Fatwa tadi juga sejalan dengan Asyabakoh Al-Islamiyah Yang tidak menghancurkan penggunaan pasta gigi di siang hari Sejak memulainya puasa Bagi orang yang berpuasa Jika ingin menggunakannya Hendaklah dilakukan di malam hari Sebelum waktu sahur Meskipun secara prinsip Tidak membatalkan puasa Selama tidak tertelan dengan sengaja Dan kesimpulannya adalah Penggunaan pasta gigi pada saat puasa di siang hari Diperbolehkan selama ia berhati-hati Dalam penggunaannya Namun yang lebih utama Adalah tidak memakai pasta gigi Atau silakan digunakan selepas makan sahur Hal ini untuk menghindari Percampuran rasa yang terdapat Dalam pasta gigi dengan air ludah Yang berpotensi untuk membatalkan puasa Pedemikian halnya dengan penggunaan siwak basah Sekian informasi tentang Hukum menggunakan pasta gigi Di siang hari saat puasa Ramadan Semoga informasi ini bermanfaat Dan menambah pengetahuan Anda Wabitaufiqulidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!